Iya sekali lagi kalau kita mengalami yang namanya konsleting listrik atau juga kebakaran ini tentu luar biasa akibatnya tidak hanya uang tapi juga bahkan bisa merenggut jiwa ya tapi Alhamdulillah kemarin yang terjadi di pasar sidorojos kampung di Lampung Timur itu tidak ada korban jiwa tapi ya tetap dong kita harus waspada Sekali lagi pendengar radar banyaknya kasus konsleting listrik yang menimbulkan kebakaran ini perlu dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita bersama agar menggunakan listrik ini dengan bijak ya kebakaran tentunya hal yang sangat menyeramkan dalam hal ini sepulsa akan berbagi cara mencegah konsleting listrik yang ada di rumah kita listrik memang hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari Tentu kita harus tahu bahwa penggunaan listrik yang berlebihan tanpa pengawasan yang benar ini akan membawa bencana ya salah satunya adalah korpsleting listrik kita bisa bayangkan jika korpsleting ini terjadi di rumah tentu kita tidak mau dong rumah kita kebakaran menyeramkan memang tapi mencegah konsleting listrik itu lebih baik ketimbang kita hanya menyambung-nyambungkan saja konsleting listrik atau hubungan pendek ini merupakan suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil yang mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar makanya saya juga ingin menghimbau kepada pendengar radar kalau misalnya membeli peralatan listrik itu belilah yang standar nasional Indonesia gitu ya yang SNI dan tahan panas karena kalau kita membeli peralatan listrik yang murah itu tentu saja bahannya itu sangat mudah terbakar dan ini sangat membahayakan sekali nah pendengar radar konsleting listrik atau hubungan pendek ini merupakan suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil yang mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar kalau tidak ditangani bisa mengakibatkan ledakan dan juga kebakaran penyebab terjadinya korsleting listrik ini cukup beragam penyebab paling sering adalah kelalaian kita sendiri yaitu menyambungkan kabel tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya kita ingin menyambungkan kulkas dengan listrik tapi karena di rumah adanya kabel yang sangat kecil kita asal sambungkan saja alhasil itu nanti lama-lama kabel akan panas dalam pemakaian jangka waktu yang lebih lama dia akan terjadi panas melilit-melilit dan akhirnya terjadi konsleting yang mengakibatkan kepada kebakaran di samping itu juga konsleting bisa terjadi karena kabel listrik mengelupas dan menyebabkan saluran bertegangan menempel ke saluran yang satunya kan biasanya ada dua tuh yang ada tegangannya sama yang netral yang tidak ada setrumnya ya kalau orang bilang nah itu kalau misalnya ada kabel yang mengelupas nanti dia lama-kelamaan dia akan panas karena terpakai terus dia akhirnya melilit dan terjadilah sebuah konsleting listrik begitu kira-kira dan untuk kita yang ingin aman dari kebakaran akibat konsleting listrik kita perlu banyak hal yang harus kita lakukan misalnya kita jangan suka mengotak-ngatik atau menyambungkan langsung atau bypass peralatan pengamanan baik säkering maupun mini circuit breaker atau MCB itu jangan ya kita harus masukkan dulu ke sebuah säkering baru kita larikan ke dalam peralatan-peralatan elektronik atau listrik yang ada di rumah kita terus juga kita jangan suka ini menumpuk stacker secara berlebihan karena bisa berpotensi menimbulkan panas berlebihan yang bisa menyebabkan kebakaran kadang-kadang kita kan suka ya colokannya ada berapa banyak sudah tidak tahan panas kemudian harganya juga lumayan murah akhirnya kita pakai alat yang kepanasan dan terjadilah kebakaran kan bahaya jadinya karena dengan menumpuk stacker secara berlebihan ini berpotensi menimbulkan panas berlebihan yang bisa menyebabkan kebakaran kemudian juga kita sebaiknya menggunakan peralatan listrik yang berkualitas nih pendengar radar ya biasanya peralatan listrik yang berkualitas itu terdapat logo SNI atau LMK jangan kita jangan terendah dengan harga yang murah yang ternyata kualitasnya kan rendah karena bisa membahayakan juga terus ini kebiasaan kita nih suka menusuk atau membiarkan tusuk kontak ini peralatan seperti TV menetap pada stop kontak pada waktu yang lama jadi kalau misalnya kita punya peralatan listrik terus juga tidak digunakan ya dicaput saja biar aman karena sebenarnya pada saat kita mencolokkan atau kita memasukkan sambungan listrik ke dalam apa ya stop kontak itu itu kalau dalam waktu yang lama sebenarnya dia itu masih menyalurkan aliran listrik ya ke dalam peralatan listrik kita terus juga ini penting biasanya ibu-ibu ya kadangkan di rumah kita peralatan elektronik kita atau juga listrik kita kadangkan ada yang menggunakan colokannya itu besar kadangkan kecil ya kalau sering kita cucuk-cabut cucuk-cabut kan lama-lama menjadi longgar nah ini perhatian bagi kita kalau misalnya kita memasukkan colokan listrik itu ke dalam stop kontak itu terlalu longgar ya harus segera diganti dibuat gimana caranya agar tidak longgar karena stop kontak atau juga tusuk kontak yang terlalu longgar ini juga bisa membahayakan peralatan listrik yang ada di rumah kita kalau soal instalasi kalau kita memang tidak tahu ya lebih baik kita meminta bantuan atau mengupahkan kepada instalatir resmi untuk memasang baru atau menambah instalasi listrik di rumah atau juga bangunan kita jangan coba-coba deh alah gampang pasang listrik itu tinggal tempel-tempel dikasih soalatif selesai jangan seperti itu ya karena penggunaan listrik di rumah kita itu tidak sama dengan tempat orang lain jadi perlu ya perlu kabel-kabel yang berkualitas atau juga perlu peralatan yang tidak sama misalnya di rumah kita sering menggunakan komputer kemudian juga misalnya lagi apa ya kulkas susah benar ngomongin kulkas itu kan alatnya besar nih makan listriknya atau AC misalnya kalau kita gunakan kabel yang biasa-biasa aja tidak memenuhi standar tentu akan berakibat yang sangat fatal dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terhindar atau mencegah konsleting listrik di rumah kita adalah kita sebaiknya memeriksa instalasi listrik bangunan secara berkala ya misalnya 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali kadang-kadang saya juga pernah menemukan di rumah saya kok tiba-tiba mati nih listriknya gak taunya di dalamnya ada cicaknya ada juga apa namanya kadang-kadang semut ya semut atau binatang-binatang kecil yang bisa masuk ke dalam stop kontak kita ini perlu kita waspadai karena dengan badannya yang kecil dia bisa masuk ke dalam peralatan listrik kita yang ada di rumah misalnya stop kontak atau juga stiker atau peralatan-peralatan yang lainnya pokoknya kita sesuaikanlah kegunaannya cerita tentang orang yang banyak uang yaud sangat mencolak hidup mewahnya do re mi fa sol asido tinggal di rumah real estate daerah pemukiman elite di belakang ada kolam renangnya pokoknya gampang mau kemane-mane tongkrongan di garasinya pun oke punya dari mobil jepang sampai sedan eropa yang harganya berkisar selamat menikmati